Selamat sore guys Ini jam jam 4 Gua masih di Gimana nih? Kali terus Gua ada janji sama orang di tiptop jam 4 Kayaknya gua telat Ada apa? Hari ini gua ke tiptop Sesuai judul guys Hari ini gua COD Sama orang Gua beli handguard Buat disini tangan handguard Terima kasih telah menonton Jadi kemarin itu Ceritanya gua iseng Buka facebook ya kan Lagi buka facebook Terus di salah satu grup Gua ngeliat ada postingan Dia lagi ngejual Barang-barangnya gitu Ada craft bear Ada stung 2 Ada Apa ya? Tanky ya Cover tanky Fiction ya Kalau gak salah Jadi kalau gak salah Itu barang-barang fiction Terus Gua lihat ada Handguard Tanya Masih ada gak? Dia bilang ada Tunggu tanya lokasi Lokasinya Sebenernya si lokasinya jauh guys Terus dibilang yaudah COD bisa Cuma disini Dibilang di tip top Yaudah lah Jadi Dibilang Hari apa ya Kemarin ya Kalau gak salah Hari seneng apa? Kalau gak salah Itu hari seneng Terus dia bilang Besok aja Ketemuan Wah gak bisa Hari Selasa Gua kerja Hari Rabu dah Gua pas libur Udah Seberapa lah Ya Empatan yaudah Dan hari ini Rabu Ini gua lagi OTW Nge CODan guys Beritanya CODan Ya Semoga Barangnya masih bagus Dan cocok Buat si kembu Ternyata Disini Habis turun hujan guys Jalanan masih basah Tuh di pinggirannya Tadi yang Jual Enggard Dia bilang Disini menung Oke Gua siapin Jas hujan Jadi tadi gua Bawa jas hujan Tapi Ini Disini udah Udah Reda guys Jalanan Lumayan Padet Ini udah jam Pernyata Oh Rakyat mungkin Udah dateng Kalau gak salah Udah Deket lagi Tidak Jalanannya Ternyata Macet Gak cuma Gak cuma Di Daan Mall God Doang Yang Macet Guys Ternyata Disini Ini juga Macet Ganjir guys Habis hujan Guys Kalis Motor Motor TTS Kalis Tempat Bensinya Di Belakang Ini Lah Iya Iya Berarti si Bensinya Di Belakang Baru Lihat Motor Si Bensinya Dipantat Guys Disilit Motor Punya Silit Bensinya Ini Berang Tiga Rasa Bensinya Ini 147 Guys Wajir Pusat Terbang Guys Anjay Main Kebuta Aja Bensi Boncaingan Yang Nawur Itu Lewat Kayaknya Guys Tiptopnya Lewat Tadi Tiptopnya Udah Di Belak Kanan Tadi Lewat Nah Yo Klap 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 banjir banjir guys tangan cubodas mateng gak lu mateng gak lu banjir guys asli ini barangnya udah dateng guys tadi waktu dateng lupa nyalain kamera ini bingung nih bawahnya nih dari jalan lain lagi guys lanjut lagi deh ntar deh pusat macet eh wah ngeri nih lubang aja anak-anak pernah lihat sini enggak tahu ada lubang atau enggak ngeri nih beginian nih harinya hitam lagi ngeri lubang doang nggak lucu kejemput lubang tadi pak orangnya dateng malah lupa nyalain kamera begitu dateng dia kasih barang gua kasih duit kelar balik ya udah nggak jadi ada konten sih tapi tetep guys nanti ini video bakal tetep gua upload oh iya soal kamera lagi nih kemarin yang waktu gua ke Gunung Kapur guys yang waktu gua ke Gunung Kapur asli videonya bagus deh asli gua waktu pindahin file ke komputer terus gua lihat sih anjir bagus banget apa hasil kameranya karena eh langitnya ya kan biru asli nggak jebret gitu cuma iya sih di waktu itu ada settingan salah sih jadi mungkin pas yang si Bimo jatuh itu kan langitnya putih tuh nggak biru lagi itu karena kondisinya mendung guys nah harusnya gua balikin lagi tuh turunin lagi ekskosurnya gua jadiin satu itu gua masih settingan di minus dua settingan ekskosurnya tuh minus dua harusnya kalau udah sore atau udah kayak gini nih ini gua juga sama nih gua masih di di settingan minus dua nih harusnya kalau cuaca kayak gini nih harusnya di minus satu harusnya jadinya eh eh warnanya nggak ngereduk cuacanya bakal tetep terang kayak yang pas gua dateng di gua dateng di Gunung yang kapur tuh itu tuh settingan 1080 asfosurnya gua di dua itu bagus nah yang waktu gua berangkat awal video dari yang gua berangkat di pom bensin itu gua masih pakai di minus satu jadi kalau masih di minus satu tuh masih terlalu terang cocoknya tuh kalau siang kayak gitu tuh bener-bener siang nah itu harusnya tuh di minus dua cocoknya kalau di minus satu tuh terlalu terang cocok di minus dua deh dan nemu tuh guys eh settingan yang pas jadi kalau di cuaca yang lagi panas minus dua udah 1080 udah paling bagus lah itu tinggal PRnya tuh disuara mic ini ternyata terlalu sensitive banget ya jadi kalau pas lagi dipakai di jalan raya begini nih semua suara tuh masuk jadinya bising banget jadi waktu gua pas ngedit gua pakein lagu jadinya tuh berisik banget tumbuk-tumbuk jadi gak nyaman mau dikecilin suara guanya ngomong gak kedengeran tapi kalau gak dikecilin suaranya adu-adu sama musik jadinya ya video yang kemarin gunung kapur sebenernya gua pikiran udahlah gak usah dikasih musik soalnya suaranya berisik tapi setelah gua review lagi sebelum gua akut kayaknya kurang enak dilihat tetep harus ada lagu akhirnya gua kasih lagu yaudah akhirnya ya jadinya seperti itu guys terus ya paling PR itu doang sih PRnya di PRnya di mic mungkin harus gua bungkus lagi kali ya eh micnya sebelum gua taruh di tempat kuping dan ini sekarang hujan guys asli ini geribis lagi nih nih kamera gua gak pake yang waterproof lagi ini gua waterproofnya gua lobangin buat tolak mic aduh 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 aja wah kepaksa ini nerduh dulu oke guys mungkin videonya sampe disini kali ya CODnya udah kelar hahaha video COD tapi apa judulnya COD tapi malah pas COD transaksi malah gak di record hahaha yaudahlah gak apa-apa lah yang penting barangnya udah nyata di tangan ya kan ini udah dibawa pulang eh oke lah videonya sampai disini oh iya oh iya gak lupa gue mau ngucapin thank you lagi guys eh buat yang udah bantu subscribe video ini eh channel ini thank you guys udah bantu subscribe like comment share jangan selalu komen thank you guys nah disini macet lagi salah yaudahlah oke guys sampai disini videonya God bless subscribe